Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman cara menghilangkan gambar objek yang tidak kita perlukan ya teman-teman ini aku gambarkan contohnya foto ini nanti kita akan coba menghapus objek gambar belakang yang tidak kita perlukan bagaimana caranya simak tutorial ini ya teman-teman oke contohnya gambar ini ini nanti akan aku hilangkan objek gambar misalkan orang ya teman-teman orang yang di belakang ini nanti kita akan coba hapus nah dengan gambar bungkusan atau mobil yang di sebelah ini juga oke kita mulai dari yang kalian anggap mudah dulu ya teman-teman nah ini contohnya aku akan hapus ini dulu kita seleksi pada bagian fisik gambarnya dulu ya teman-teman nah seperti ini nah seperti ini kemudian kalian pilih clone stamp tool ini gunanya untuk menyamakan objek ya atau stempel nah kalian tekan all ya pada keyboard nah lalu sapukan pada objek yang kalian hapus nah seperti ini nah kemudian kita hapus objek ini mobil dengan bungkusan plastik ini sama kalian pilih clone stamp tool nah untuk opacity sama flow nya ini tergantung apa yang kalian perlukan ya nah bisa kalian setting sendiri nah kemudian klik all di keyboard nah sapukan pada objeknya nah kalian stempelkan dulu atau samakan pada objek yang di sebelahnya yang kosong ya teman-teman nah oke kemudian aku akan coba hilangkan nah nanti kita hilangkan rumput ya bagian rumput ini ini teman-teman nah ini akan kita hilangkan rumput dulu nah kalian bisa pilih patch tool atau J nah pilih shorts lalu seleksikan nah bulatkan seperti ini lalu kalian geser pada tempat yang kosong nah kemudian kita hilangkan orangnya ya atau objek yang tidak perlukan nah kalian bisa copy di bagian yang kosong dulu kalian seleksi dulu nah seperti ini kemudian ctrl J nah ini untuk meng copy ya meng copy objek yang kosong atau untuk menutupi objek yang kita hilangkan nah seperti ini tinggal kalian sesuaikan nah seperti ini nah nah untuk menghilangkan bias-biasnya ini kalian bisa erase tool atau menghapus untuk menyamarkan bagian objek yang kita tutupi ya nah seperti ini nah seperti ini kurang lebih ya nah objek sudah terhapus nah kemudian pilih layer lalu flinten ya untuk menggabungkan gambar nah kemudian pilih patch tool nah aku akan hilangkan titik hitamnya ini ya nah kalian bisa geser nah seperti ini nah ini objek yang sudah kita edit nah kemudian untuk level kalian bisa pilih ctrl L nah seperti ini bisa kalian atur sendiri sesuai kebutuhan kalian sendiri nah kemudian kita save nah seperti ini aku kasih judul sudah diedit nah nanti kita akan cek gambar yang belum diedit sama yang sudah diedit ya oke kita akan cek nah ini gambar yang belum diedit nah ini gambar yang sudah diedit oke sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati